selamat menikmati 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 ada burung selamat menikmati 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 nanti aja disana aja ini lagi lepek banget, lebih panas banget makanya singa juga keluarin lidah buat nurunin suhu yuk, kita jalan lagi aduh jelas banget guys oh ini bisa kasih makan juga 45 ribu kalo yang malen ada yang jantan oh dia tidur guys ada yang jantan yuk nih jantan mau foto kita foto dulu ya panas banget gak kuat guys jadi lembab ini ada lagi singa oh ini haina nah ini strip haina kalo yang di lion king itu spotted nah strip haina itu banyak juga orang yang ngebreedingin ya dan dia ini punya spesies tersendiri bukan bukan anjing bukan serigala juga nih haina tuh bener kan strip haina iya nah yang pelihara ngebreedingin itu ya lembaga konservasi gak sembarangan orang yang bukan kayak kita-kita pelihara gitu guys ya kalo manggil atau growling gitu suaranya mirip kayak ngetawain orang ngeselin nanti coba gue cari di suaranya ya gue taro di ini tuh burung untak pada kepanasan guys ini tempatnya sih sejujur-jujurnya lebih seru ya karena bisa lebih deket sama hewannya iya kalo di safari apa bali safari itu dia ada gap gitu gak bisa terlalu deket seperti disini kalo di sini apa namanya experience journeynya berbeda sih ya sama yang safari konsepnya jadi dua-duanya bagus gak ada yang salah juga tapi kalo personal preference suka yang mana dua-duanya suka nah ini kandang show casing gitu ya buat display nanti dia malam kesini nih nah ini kandang transisi buat nantinya nyebrang kesana nah ini kandang tidurnya guys ada shuttle bus disana tuh nah itu ada shuttle bus juga tuh mau kemana shuttle busnya itu kayaknya kita bisa naik shuttle bus deh guys foto yuk disini foto disini cakep banget nih kita mau foto dulu guys udah jauh-jauh kapan lagi nih guys ini burung unta burung unta burung unta tuh jahil suka matok jadi jangan terlalu deket dan dia lari cepet banget bisa sampai 70 km per jam hati-hati dia mau nyamperin kita tinggal ah dadah pelikan ini pelikan australi deh nah ini ada kase-kase nya nih buffalo house nah kita masuk ke buffalo house nah katanya ini bakal transisiin kita dari zoo yang temen-temen udah liat tadi ke daerah kampung sumatra jadi mungkin ada gajah ada hewan-hewan sumatra lainnya dan juga ada harimau sumatra kayaknya guys kita tunggu aja ya shuttle busnya kita naik dan lewatin temen-temen tuh iya 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 luasnya berapa ya mbak ya semuanya 10 hektar sama villanya oh ada villa bisa disini juga iya iya oh itu view nya hewan juga view nya tidak hewan tapi bisa jalan kaki untuk kesininya oh gitu satu satu owner nya ya enggak atau pilar biasa pilar biasa oh nah ini kita nunggu shuttle bus nya ya iya 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 turun guys sudah sampai sudah sampai oke kita muter bawa dulu baru atas ya biar ntar tinggal naik guys kita baru sampai gue pindah pakai kamera hp karena udah mau mati lihat nih keren banget kan harimau nya jadi dia bisa ke enclosure nya terus pindah ke tempat pandang tidur nya panas tuh harimau nya kelihatan nah nanti dia turun nih tapi lagi ditutup nah ini dia ada kandang nya juga yang buat kesebelah cafe sekitar 15 menit lagi ada animal show kita mungkin akan ikut juga nanti kita mau turun dulu ini kita masuk ke dalam ada terenggili terenggili jawa ya manis kafanik gimana dia nah kelihatan guys tidur kayaknya nocturnal disini juga gak ada di lubang dua lubang ini let's go nah guys ini hewan karakal tapi hewan nya gak ada nih karakal nya guys gimana ya harusnya dia ada disini kayaknya di kandang tidur nya deh kalau ini kalau ini nih kadang jadi hama juga buat petani di Afrika nih yuk kita muter lagi kesini kesini bukan sih oh bukan ini kandang tidur nya guys yuk bukan yang kita kesini ini Tiger Thrill sayang banget gak ada karakal nya Bobo kayaknya Bobo dia guys sedih banget udah lagi nih jam 3 kita mau lihat penimosio dulu ini Tiger Thrill yuk kita kesini kita masuk karakal nya gak ada pak ha tapi gak di display ya udah keluar oh udah keluar tapi gak ada disitu nanti coba lihat lagi deh cuma ada satu nih 9 subspecies harimau sayangnya dua ini udah gak ada nih guys harimau terkecil sebenernya dulu banyak private collector yang tidak memiliki niat untuk menjadi lembah konservasi buru-buru itu sayang banget nih apa sundernya lagi tidur dia di dalam gak bikin interaktif kita jalan lagi guys halo adiknya Tasya adiknya Tasya namanya Karin nih kita namanya Hanif kita mau lihat presentation dulu lucu banget tapi kasian dia kepanasan guys nah kita jalan nah ini ada elephant ride di bawah ada cafe nya disitu nanti kita kemungkinan pengen cobain guys kita lihat dulu ya jadi Indonesia sendiri terdapat 13 jenis burung hondeo yang dimana burung kankara yang buruk putih merupakan salah satunya oke oke silahkan banyak bisa berdiri setelah sini nih menghadap ke depan ya tapi sebelum kita mulai kita akan melihat dulu namanya siapa? Tasya Matasya boleh tau asalnya dari mana Matasya? Matasya dari Jakarta juga kasian kebutangan itu buat Matasya oke Matasya disini nih saya sudah siapin tray atau lampan nanti ditaruh di atas kepalanya seperti ini oke belasihnya bisa diturunkan atau ditaruh di atas kepalanya oke silahkan ditaruh di atas kepalanya dan ditarik kedua talinya ada talinya tenang dan kiri ditarik kebawah oke ditarik siap luar ya sekarang saya coba panggil nih Ocha here I have another slice of banana for you get ready siap siap langsung bendarat nih waduh oke nah burung ini merupakan burung yang masuk ke Ordo Omnifora ada yang tau gak Omnifora artinya apa? pemakan segala jadi bukan cuma makan bawah buahan saja mereka juga bisa makan daging ataupun juga serangga kita dapat sekali lagi ya Matasya oke Ocha another slice of bruce get ready landing oke kita lihat nih terbang dengan sangat anggun Matasya gimana rasanya? berat atau ringan? lumayan berat sih ya lumayan berat ya jadi ini merupakan burung yang berukaran sedang berat maksimalnya sampai 1,5 kg oke Matasya silahkan saya kembali ke tempat duduknya thank you so much kasih tepuk tangan sekali lagi buat Matasya silahkan Bapak yang pertama berdiri tangannya seperti ini oke lebih tinggi lagi oke get ready this is the first volunteer get ready 3,2,1 landing langsung dilamatnya kita lihat nih paruhnya sangat besar lumayan besar dan juga lembar dan beruncing di bagian ujungnya oke yang kedua ada ibunya pakai topi siap-siap ibu yang kuat tangannya oke langsung mendarat langsung saja kita panggil Raka & Friends ada Raka dan teman-temannya Raka, Ricky, Rico & Brown ada empat ekor burung ulang yang berukuran sedang atau medium kita lihat sahaja melemparkan makanan ke udara dan langsung ditangkap oleh mereka oke nah ini nih beberapa tampilan cuplikan dari bird presentation atau show nya nah abis ini tiba-tiba hujan guys setelah show jadi gua lari dan langsung meneduh ini ada cuplikannya nih maafin ya guys sampai ketemu di vlog berikutnya ya dadah selamat menikmati selamat menikmati